One Piece 997-Homura Fire Di One Piece 997 memiliki cover story Sanji yang sedang mencoba fokus bermeditasi di sebuah kuil Tetapi perhatian Sanji terganggu oleh Nami yang bermain bola voli di luar Seorang biksu Tanuki yang memegang tiga pedang sedang memukulnya Jika dilihat dari cover story, Sanji yang teralihkan perhatiannya karena wanita Hal ini membuat Sanji tidak fokus dalam meditasi sehingga mendapat hukuman Selain itu biksu Tanuki yang menyerang Sanji dengan tiga pedang Ini mengingatkan Zoro Cerita One Piece 997 Berawal dari lorong dekat aula perjemuan lantai tiga Sanji yang masih teralihkan dengan suara-suara yang didengarnya Sanji tidak fokus bahwa akan ada bahaya di depan sana Ketika Sanji yang ingin menjadi pahlawan Dia tidak dapat membiarkan seorang wanita teraniaya Tapi sebenarnya Sanji sudah masuk dalam jebakan yang disiapkan oleh salah satu pasukan ke hidup Sanji yang mendengar suara wanita minta tolong Semakin dekat semakin jelas suara wanita tersebut Sanji melihat di salah satu pintu terdapat siluet wanita yang sedang berputar bersama seorang pria Wanita tersebut berkata Ini tidak baik Tolong jangan lakukan ini padaku Saya mohon Ini tidak baik Sanji berkata sambil menuju ruangan aula perjemuan lantai tiga Berani sekali dia melakukan pelecehan sejual di tanah samurai Wanita itu sungguh tidak berdaya melawan seorang penguasa Dia melepaskan kimononya tanpa perlawanan Dia kehilangan sepotong kain dan kehormatannya setiap tali dia berputar Tunggu Aku akan datang Untuk menyelamatkanmu Sanji yang langsung menendang pintu ruangan itu Ternyata benar saja Itu adalah sebuah jebakan yang disiapkan oleh dua orang pasukan ke hidup Sanji langsung terjerat tali yang menyerupai jaring laba-laba Di saat yang sama Sanji juga mendapat tendangan dari dua orang tersebut Salah satunya adalah Sarah Hebi pengguna buah iblis Smile Salah satu pasukan ke hidup dengan dua tanduk di kepalanya membaca selembar kertas Mungkin itu adalah poster buronan Sanji Dia berkata Ini salah satu kru topi jerami Si kaki hitam 330 juta beri Wow tangkapan yang besar Pasukan ke hidup yang berhasil menjebak Sanji adalah bawahan salah satu Flying Six Yaitu Black Maria Mereka bertiga membawa Sanji ke hadapan Black Maria Black Maria berkata Apa kau ingin membuat tempat perjamuan ini menjadi medan perang? Anak laki-laki kecil yang bermulut kotor Membuat hatiku berdebar Katakan padaku Bagaimana menurutmu? Apakah kau? Juga merasakannya Wow Black Maria langsung menyatakan perasaannya Sanji menjawab Apa? Anak kecil? Jangan remehkan aku Cepat lepaskan aku Jika kau ingin tahu apa yang kupikirkan tentangmu Jelas-jelas aku mencintaimu Begitulah kisah percintaan Sanji di Onigashima Kembali ke Luffy dan Jinbei yang berada di lantai tiga Luffy yang menyadari Sanji tidak ada Bertanya kepada Jinbei Jinbei pun tidak mengetahui kemana pastinya Sanji pergi Tapi Sanji memiliki ekspresi yang aneh di wajahnya ketika dia pergi Dua sinduci atau headliner serta pesukannya Poker pengguna smile ular berbisa dan Mizerka gadis pengguna smile gorilla Mereka mendapat informasi keberadaan Luffy Berusaha memblokir tangga ke lantai empat Setelah kit yang lepas dari mereka Sekarang mereka berusaha menangkap buronan dengan harga 1,5 miliar beri Para samurai dari Udon bertemu Luffy dan Jinbei Mereka menunjukkan jalan ke lantai selanjutnya Mereka membuat jalan dengan melubangi langit-langit lantai tiga Mereka juga membuat tangga untuk Luffy dan Jinbei Agar dapat naik langsung ke lantai empat Mereka mengetahui tentang pasukan Kaido yang berjaga di tangga Kembali ke dalam kastil Kaido Big Mom terbang ke atap melalui lubang yang dibuat Kaido Saat dia pergi ke lantai atas Onigashima Sedangkan di lantai pesta Panggung utama Zoro melihat sesuatu terjatuh dari langit-langit Tempat bertarungnya Kaido dan Akazayanain Zoro yang melihat keadaan sekitar Semua orang bertahan dari Demon Ace Queen terus menyaksikan pertunjukan Chopper dan Brock berlari X-Drake yang sedang melawan Apo Zoro yang masuk dalam mode serius Dia merubah posisinya Mengagang pedangnya Tiba-tiba Ito Ryu Apo berlumuran darah terkena sayatan pedang dari Zoro Ketika sedang sibuk melawan X-Drake Jurus yang digunakan Zoro ini Seperti jurus gaya mencabut pedang Zoro akhirnya mendapat penawar Ajun Sekarang waktunya dokter hebat Chopper beraksi Zoro memberikan penawar dan menyerahkan sisanya kepada Chopper Chopper yang sedang berubah menjadi Demon Ace Mengumumkan bahwa virus menyatu dengan gas Yang mendinginkan tubuh Jika orang yang terinfeksi menghangatkan tubuhnya dengan api Virus akan berhenti menyebar Chopper memberitahu semua orang untuk menghangatkan tubuh mereka Sementara dia membuat penawarnya Dia akan menyembuhkan semua orang Termasuk para pasukan Kaido Queen yang melihat permainannya sudah berakhir Dia memutuskan akan turun tangan Queen akan menembak Chopper dengan basokannya Tapi Zoro tidak membiarkan hal itu Zoro langsung menyerang Queen dengan sayatan pedang Yang berupa gelombang kejut dari pedangnya Queen yang kaget melihat serangan Zoro Dapat membuat basokannya terbelah menjadi dua dari kejauhan Zoro yang kesal berkata Aku disini bukan untuk memainkan permainanmu Aku disini untuk mengalahkan Kaido orang terkuat di dunia Di tengah pembicaraan Zoro Tiba-tiba terjadi guncangan yang sangat kuat Queen kaget Semua orang berlarian panik Seperti ada gempa bumi Semua yang berada di lantai pesta mengira itu kekuatan Zoro Brock salah mengira getaran tersebut berasal dari kekuatan Housoku Haki milik Zoro Robin berbicara kepada Zoro Dia mengetahui tentang tangan Okiku yang terjatuh dari lubang atas kubah tengkorak Membuatnya marah Zoro melihat ke atas Dia memikirkan cara untuk bisa naik ke atas Tapi King dan Queen masih menjaga lubang langit-langit tempat Kaido berada Sedangkan pihak sekutu Marco yang sebelumnya berada di depan kastil Kaido Sekarang sudah bersama dengan kru topi jerami Dia bertanya pada Zoro dan Robin Marco berkata Apakah ada yang bisa aku bantu? Tidak hanya semua orang di lantai pesta yang merasakan guncangan yang sangat kuat Di tempat lainnya Kelompok Otama Kelompok Luffy Juga merasakan keanehan terjadi Semuanya berguncang Grup Ajak Laut Earth mencoba mendekati pulau Onigashima Dengan kapal selam mereka Tetapi guncangan terjadi Bebatuan terjatuh Mereka tidak dapat mendekati pulau Onigashima Black Maria sepertinya sudah mengetahui Dari mana asal guncangan ini terjadi Sedangkan kakek Hyogoro Serta para samurai Dan kit beranggapan pulau Onigashima akan tenggelam Beralih ke jalur menuju pelabuhan Onigashima Yamato akhirnya berhasil membawa Momonosuke dan Shinobu keluar kastil Kaido Yamato berbicara Bahwa nyawa Momonosuke sangat penting bagi negeri Wanokuni Jadi dia akan membantunya meninggalkan pulau Namun ketika mereka mencapai pelabuhan Tempat kapal bersandar Mereka tidak dapat melihat adanya kapal di tempat tersebut Selain itu ada hal aneh yang terjadi Mereka juga tidak dapat melihat pelautan Kejadian yang membuat semua orang terkejut Keadaan di Onigashima menjadi lebih mencekam Al-Kazinen sudah terkapar Kaido yang menunjukkan kemampuannya Homura Gumo Flaming Glow Dia menyelimuti pulau Onigashima dengan awan Kaido mempunyai niat yang sangat gila Dia akan membawa pulau Onigashima ke ibu kota bunga Kaido berkata sambil berdiri menatap lurus ke depan Era Kosuki Oden sudah tamat Mulai sekarang negeri ini adalah Shin Onigashima Akan menjadi tempat para bajak laut Mari kita mulai dunia yang penuh dengan kekerasan Projeknya Onigashima dimulai Kata-kata dari Kaido ini mengakhiri One Piece chapter 997 Pertarungan samurai dan bajak laut menjadi tambah tegang Dan semakin seru saja untuk dinanti Kejutan yang diberikan di One Piece chapter selanjutnya Akankah pulau Onigashima jatuh sebelum sampai di ibu kota bunga Pertarungan terakhir akan terjadi di pulau Onigashima yang berada di ibu kota bunga Menuju chapter seribu Pasti akan bertambah seru dan banyak sekali kejutan Membuat pembaca manga One Piece menjadi tidak sabar Untuk menunggu rilis manga One Piece Sekian dulu pembahasan One Piece 997 Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini Jika sobat nakama menyukai video ini Bantu supportnya ya Dengan cara Like, subscribe, dan share video ini Buat sobat nakama yang memiliki IMO Teori One Piece Saran dan kritik untuk channel ini Silahkan tulis yang panjang di kolom komentar Akhir kata mimin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan Salam nakama Salam One Piece Bye-bye Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini